wow 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 what the crap is that guys oke guys balik lagi di rojak oi di video kali ini gue akan nyobain game lagi ya guys dan game kali ini yang akan gue coba yaitu etri still alive dan kita langsung aja masuk ke dalam gamenya let's go dan untuk size game ini totalnya mencapai 3 GB termasuk cukup besar jadi teman-teman harus menyiapkan kota internet atau kalau di rumah teman-teman ada Wifi tentunya akan lebih enak oke kita sudah masuk ke tampilan awalnya ya guys dan disini sentuh layar oke dan teman-teman tadi oke kita sudah masuk ke dalam menu untuk memilih hero yang akan kita gunakan ya guys disini ada apa ini berserker kita lanjut ke bawah dan dibawah ada hero dengan kategori Templar lanjut dibawahnya lagi ada hero Maid dan selanjutnya ada hero Assassin dan yang paling bawah ya guys yaitu hero Archer nah disini teman-teman tinggal pilih mau pakai hero yang mana ada berserker Templar Maid Assassin dan Archer kalau gue lihat-lihat sih gue pengen pakai yang make aja ya guys karena wow beautiful untuk hero nya dan untuk detail kemampuannya ada di sebelah kanan oke lah kita langsung aja biar nggak kelamaan nah disini teman-teman bisa mengatur tampilan hero teman-teman seperti warna rambut warna kulit dan lain-lain yang teman-teman atur aja lah kita pakai yang astaga ada warna hitam yang kesempatan kulit dan lain-lain next next okelah kita pakai yang warna ini aja kasih nama oke nama-nama seperti biasanya ya guys dan disini ada berbagai macam event dan misi-misi seperti game-game ada umumnya ya guys tinggal teman-teman ikuti aja mulai game let's go mainkan danien dan dapatkan material berlimpah untuk power up oke chapter pertama ihh skin change bla 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 ikuti soul bridge oke disini kita masuk ke tutorial awal dan untuk grafisnya sih tentunya wadidaw karena ukuran gamenya yang 3-3 byte-an oke disini kita disuruh mengikuti oke oke nah seperti yang gue bilang ya guys untuk game A3 still alive ini mendukung atau support bahasa Indonesia jadi tentunya teman-teman akan bisa mengalami alur cerita gamenya dan disini gue akan skip aja ya guys biar gak kelamaan bagi teman-teman yang ingin membaca alur ceritanya silahkan di post aja videonya wow 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 untuk grafisnya guys ini dan disini sepertinya untuk deploynya juga ada mode auto keynote jadi teman-teman gak perlu selalu mengontrol apartannya tinggal klik aja untuk misi atau questnya yang dipocok kiri atas agak ke atas dan disini untuk hero atau karakter yang akan kita gunakan langsung otomatis bergerak dan mengeluarkan skill-skillnya wow wow untuk grafisnya sih okelah jempol quest selesai kembali ke masa lalu sebagai pengorbanan visioneri blablabla ambil reward level up terima 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 kasih terima kasih terima kasih awal terima kasih kemudian Oke kita ambil rewardnya Biasa reward-reward harian agis atau reward pemula Untuk player baru Terima Nah disini untuk Model jemblenya autopilot Otomatis bergerak Kita lihat untuk frame rate-nya nih ya guys Mendukung 60 fps ke atas atau enggak Dan disini sepertinya Dilock di 30 fps-an Oke next Ternyata bukan orang yang biasa Nah untuk grafisnya Gimana menurut teman-teman ini Kalau menurut gue sendiri sih Untuk grafisnya sudah worth it untuk teman-teman coba Tapi kalau dilihat dari size gamenya ya guys Untuk game 3 Steelers ini Enggak bisa dimainkan dengan lancar Di semua jenis smartphone Mungkin minimal Dua Tiga untuk RAM minimalnya Jadi dua giga ke atas itu tentunya akan lebih lancar Dalam memainkan game 3 Steelers live ini Dan untuk tampilan di layarnya ini Terasa sangat apa ya guys Sangat berwarna ya guys Di samping pojokan atas Ada menu setting-settingannya Di pojok kanan bawah ada bagian buat kontrol Hero yang kita gunakan Blah 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 Nah Untuk skill-nya sendiri Kalau teman-teman lihat nih ada banyak Skill ada 4 atau 3 ya Kita coba ikutin aja tutorial awalnya Auto Ini adalah fitur penting Bagi adventure seperti mu Astaga ini apaan sih Mains Nulls are infamous for the ferocity But they all ran off Oke Skill-nya tuh guys Bisa teman-teman lihat Untuk efek-efek ultinya tuh Wow Ya sesuai lah Dengan size game yang mencapai 3 gabetan Kalau size game 3 gabetan Tapi gamenya burik tuh Waduh Bahaya sekali Kita coba lihat di bagian itunya ya guys Pengaturannya Nah Pengaturannya mananya Ini Disini teman-teman bisa menggunakan Atau mengatur untuk grafisnya Seperti slab mode Kecepatan rareface Layar Resolusi Tekstur Dan efek lingkungan Kita coba Rata kanan kan Semua Rata kanan Oke Untuk karakternya sendiri Disini ada pengaturan seperti ini ya guys Seperti mode Optimisasi Pemain Ditampilkan pada layar Karakter dan lain-lain Bawahnya Ini Bawahnya lagi Ini Silahkan teman-teman baca Sendirilah Bawahnya lagi Notifikasi Oke kita kembali lagi Sepertinya untuk Karakter Hero yang gue gunakan Lagi war Terimakasih Terimakasih Dan untuk Kapilasaran keseluruhan Ini Sudah Memuaskan Untuk grafisnya juga Oke Efek-efek Sekilnya Wadidaw Support it lah Untuk teman-teman coba Apalagi untuk Bahasanya Sudah support Bahasa Indonesia Jadi lebih enak Untuk memainkan Game A3 Still alive Ini Untuk Detail rumput-rumputnya Pun Terasa hidup Lebih detail Dibandingkan Genshin Impact Walaupun untuk Keseluruhan Mungkin mapnya Nggak selebar Di Genshin Impact Yang membuat Size game Lembus 8GB Main Nolz Might be Ferocious But It's likely That Define Main Nolz Alpha Next Next Dan Untuk Wow Untuk Ultinya Wow Keren Keren Oke Ada Scan Movie Sepertinya 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 Disini Kita akan melawan Si boss Oke Kita kasih Ultimake Oke Red Sede Ini Aku bisa merasakan Anaris Yang Tidak Biasa Disini Kita lihat Untuk Frame Rate Nya Guys Disini Aku nggak Terbaca Stabis 30 FPS Tadi Tembus 30 FPS Mungkin Karena Lagi Nggak Banyak Pergerakan Dan Kalau Ada Suara Suara Mengganggu Harap Dimaklumin Ya Karena Di Perumahan Banyak Kendaraan Berkeliaran Keluar Masuk Guys Oke Nembus 30 30 31 27 Apa Tragedi Bisa dikatakan Game Trist Lagi ini Cukup Berat Kita Berjalan Jangan Terlalu Terlalu Untuk Efek Urginya Dan Tidak Dan Tidak Dan 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 keren lah untuk game Crystal Life ini worth it lah untuk teman-teman coba untuk link downloadnya gue akan taruh di kolom deskripsi atau teman-teman yang ingin langsung mendownloadnya langsung aja di playstore tinggal klik di kolom pencarian L3 A3 Steel Life langsung keluar oke dapat reward lagi terima next oke disini kita disuruh mengatur-ngatur di menu settingan masuk ini adalah siwen main tapi aneh sekali tidak ada satupun orang yang terlihat masuk oke next masuk lagi siwen main oke disini kita masuk ke lokasi yang baru ya guys stop apakah bisa mode autopilot lagi sepertinya sudah tidak bisa oke kita kasih ultimate atau skill dari hero ini namanya hero apa ya untuk tipenya sendiri kan hero make ya guys tapi untuk nama karakter ini tadi gak ada lihat gue guys apa pakai nama itu ya nama yang kita berikan ya guys untuk ulti satunya yang gitu ya guys bisa merubah jadi S untuk skill keduanya seperti tornado itu untuk yang ketiga kita coba oke kayak kayak rasinggan surikan gitu untuk skill keempat skill keempat tapi gak ada musuh mau dicoba gimana ini oke kita disuruh terus oh ini dia kita coba skill keempat semacam ada flicker flicker gitu ya guys oke kita kasih tornado api dan disini ya untuk mapnya sendiri sih bagus ya guys untuk detailnya seperti yang teman-teman lihat efek detail tanahnya efek detail bangunannya wow lah sangat worth itu untuk teman-teman coba oke lah tapi sekian dulu untuk video kali ini dalam nyobain game 3 skill live ini dan kesimpulan dari gue untuk game ini sangat worth itu untuk teman-teman coba dengan kualitas grafis yang sangat memukau dengan size gamenya yang mencapai 3 GB termasuk cukup besar tapi gak terlalu berat seperti game Genshin Impact dan untuk link downloadnya teman-teman silahkan klik aja di kolom deskripsi atau gue akan taruh di kolom deskripsi ya tinggal klik aja teman-teman lah dan jangan lupa support channel ini terus dengan cara klik like, share, komen dan subscribe kita akan jumpa lagi di video selanjutnya guys see you next time gue pengen terusin game ini dulu ya guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax